Darung kenceng ya? Kamu berdirinya kayak biasa dulu. Oh, biasa. Barangnya berdasarkan. Ini Jokowi tiga periode. Ini Jokowi tiga periode. Kanjo! Kanjo nih! Baru Gerindra. Maju kampanye, masa sih lu juga tetep harus digaji negara? Oh, itu banyak banget. Gak tau, Mbak Nana. Kamu pake Inverdouse Oil ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, musyarakat. Halo, musy-musy. Jadi setelah episode keberapa, kita baru menemukan sekuensi itu. Akhirnya openingnya jadi ya. Emang kita tuh belajar sambil jalan. Harus gitu. Learning by doing. Walaupun nanti sudah bongkar lagi juga sih. Gak ada pola baku. Kalau dimusyawarah, anything goes. Betul. Iya kan? Sama seperti berbagai hal random yang selalu terjadi di negeri ini. Random dan gak random. Yang terus berulang. Atau yang terus juga kayak bikin miris gitu ya. Kita musyawarah bahas apa nih di awal? Nah, kita akan membahas. Kan sekarang udah tanggal 10 November. Jadi sama Hari Palawan dulu. Oh, sama Hari Palawan. Ya, para penonton musyarakat. Tapi kita mau membahas, bukan review sih. Mengkilas balik dulu apa yang terjadi di bulan Oktober kemarin. Nah, sayang sekali kita semua tahu bulan Oktober mulai dengan hal yang... Ya, kita semua tahu dengan tragedi kanjuruhan. Oktober kelabu. Oh ya, Oktober itu. Dan akhirnya bukan cuma kanjuruhan doang. Tapi jatuhnya ada beberapa hal. Seperti yang malam Halloween di Korea. Yaitu di Itaewon District. Yaitu di Itaewon District. Dan ada juga... Pokoknya di Otaewon ini banyak kejadian-kejadian kurang enak lah. Dan selain Itaewon juga ada konser umum berdendang bergoyang. Berdendang bergoyang. Bener. Ya. Sama ada apa lagi, Gajo? Kemarin tuh sempet... Mungkin gak di skala yang tadi disebut ya. Tapi konser NCT, sempet ada yang pingsan ya kalau gak salahnya. Iya, ada 30-an pingsan terus diberhentikan. Walaupun sempet udah konsernya berjalan 2 jaman. Jadi sisa beberapa lagu diberhentikan gitu. Karena katanya gak kondusif suasananya. Oke, wow. Terus ada pertemuan salah satu artis Korea juga gitu di mall. Oh yang EXO? Iya, iya. Nah itu rapi sih gak ada apa-apa. Tapi karena masanya besar. Dihawatirkan untuk mengantisipasi supaya gak ada apa-apa. Kemudian juga di cut short jadi cuma 10 menit. Intinya lagi banyak kejadian yang melibatkan kerumunan nih. Atau melibatkan masa dalam jumlah yang besar. Apakah masa itu datang memang terorganisir dalam bentuk konser atau event. Atau kerumunan yang terjadi tiba-tiba kayak yang di korsel itu. Itu kan tiba-tiba terjadi kerumunan. Jadi gak ada yang organize dan sebagainya kan. Dan menurutku memang salah satu hal yang bisa kita petik pelajarannya dari situ adalah Gimana harusnya kita bisa bertindak kalau berada dalam situasi seperti itu. Dalam kerumunan gitu ya. Yang berpotensi untuk membahayakan gitu. Dan pas liat nonton video-video di Itaiwan ya. Itu sangat menakutkan. Ada video-video yang kamu bisa lihat. Orang-orang ke dempek dan itu terlambat. Ada 100 ribu plus orang ya di daerah Itaiwan District. Dan benar kata Mbak Nana, kita harus belajar bagaimana menurutkan kerumunan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Dan kalau gak salah kemarin atau beberapa hari yang lalu, Kang Emil nge-post video. Apa yang bisa kita lakukan untuk antisipasi ketika kita ada sebuah kerumunan. Dan ada banyak artikel-artikel itu sih soal itu dari Washington Post dari mana-mana. Menurutku memang kita harus belajar gimana caranya menempatkan diri dalam posisi yang mungkin berbahaya gitu. Membahayakan diri kita maupun membahayakan orang lain gitu. Iya kan? Dan ada beberapa tips tuh dari crowd control management. Iya. Kalau gak saya betak. Kau pernah gak berada dalam situasi yang kayaknya heboh gitu? Pernah gak, Kak Jo? Situasi yang heboh? Oh, yang kayak tempet-tempetan, full. Demo. Tapi bukan di konser. Bukan di konser, iya. Kamu tipe penonton konser yang kalau nonton gimana? Aku tuh tipe penonton yang... Aku tuh menghindari crowd loh, jujur. Kalau di konser, jadi aku di belakang. Atau gak duduk gitu. Aku juga biasa dari belakang nikmatin vibe-nya, nyanyi-nyanyi barengnya. Nyantai-nyantai gitu. Kalau kamu? Aku pernah pas Coachella kemarin. Oh iya. Coachella, aku pernah ngerasain pas di tengah-tengah. Dan aku benar-benar ngerasain pas di tengah-tengah. Pas orang balik setelah ada weekend. Gak bisa lawan arus. Itu kayak, otomatis kakinya harus manjuk. Kalo gak, jatuh. Memang, iya. It was amazing. Ketika kita semua... Untuk... Kita bahkan gak perlu gerak. Cuma perlu-perlu ngikut doang. Gak perlu gerak, ikutin narus. Benar. Kita kayak ikut aja kan? Itu pun yang teratur kayak Coachella yang ratusan ribu. Bayangin yang kayak Itaiwan yang... Waduh. Itaiwan kan lebih kecil. Kalo Coachella kan emang padang-padang besar gitu kan. Kalo Mbak Nana sendiri? Aku... Ya itu yang Coachella terakhir kemarin. Itu tapi pas udah selesai acara. Udah selesai acara tuh kan ratusan ribu orang keluar gitu. Dan memang rame-rame. Persis seperti yang tadi Dovi bilang. Cuma aku pernah pingsan di konser sih. Konser apa? Konser apa? Padahal gue nih gak di depan loh. Emang gue cemen aja sih ya Allah. Emang gue kayak kurang gizi gitu. Jadi kurang kuat badan gue. Jadi konser waktu aku masih kuliah. Aku inget. Padahal konsernya tuh konser Alanis mau riset. Coba deh. Dan gue pingsan di konser Alanis mau riset. Padahal lagi gak ada apa-apa. Gue pingsan sendiri ya. Aduh memalukan banget. Ada yang setolong pasti lebih shocking. Apa itu? Pasti 80% penonton gak tahu Alanis mau riset ke siapa. Itu pasti. Sumpah gak tahu Alanis mau riset. Itu artis 95 gitu. Artis 92 ribu. Ya aku kuliah kan. Itu aku datang kalau misalnya 97 deh. Atau Alanis mau riset datang 96 ya. Aku lupa. Tapi itu pasti tadi gak tahu Alanis mau riset. Oh my God. Coba. Coba angkat tangan. Yang gak tahu Alanis mau riset. I don't know. Gue ampe lupa. Para lo. Dulu. Dulu itu. Gue juga ampe lupa. Tapi dulu itu. Dulu itu tuh kok. Bukannya. Ya itu. Coba-coba gue bukain. Gue bukain Spotify. Gue harus memberikan pelajaran untuk GFG. Bisa-bisanya lu gak tahu. Inilah Alanis mau riset. Alanis mau riset. Sumpah lo gak tahu. Cuma boomers yang tahu Alanis mau riset. Waduh kacau gak ngatain banana boomers. Kau ngatain aku boomers. Hand in my pocket. Tahu dong ini dong. Tahu. Saya tahu. Tahu dong. Ya anyway. Poinnya adalah gue pingsan. Tahu. 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 kayak ngga cuman kayak liatin, terus kanju ngomong, ya, maafkan kakakku kayak Ryan, ini adalah kakakku Andovi Andovi emang karena ya, emang ngefans berat ya? kayaknya efek-efek ngefans berat tuh emang gak bisa diterangin ya? gimana ya? mungkin sih kayak kebawa emosi dan sebagainya ya aku pas ketemu New Kids on the block waaah, waduh aduh gua terlalu membuka rahasia umur ya eh gua nonton, aku nonton New Kids on the block itu juga pas ketemu, pada tau kan New Kids on the block 90an, 90an tau gua kalo berkaca pengalaman gua nonton konser waktu gua masih dede-dede seperti kalian tuh yaitu Alanis dan New Kids, New Kids tuh juga gua kayak yang Jordan waduh Jordan yaudah, kita kembali ke apa sih? kita harus memberikan sesuatu yang berarti dong oke, berarti, apa tadi? kita belajar crowd control ya, crowd control, crowd management jadi pertama yang, ini simplenya kita harus selalu ada exit plan ketika kita tau kita ada di tempat yang selalu ramai kita harus tahu, oke, apa yang exit plan kalian exitnya kemana, exitnya kemana kalo itu gak ada, kita harus, bukan bersembunyi berlindung dibalik tiang, mobil, tempat sampah pokoknya apapun yang kasih space antara kita dan misalnya dia pasti gerak harus benda berat tapi katanya setipis apapun oke jadi bahkan tiang sekecil apapun tuh yang penting tuh ada penahan antara kita dengan crowd itu yang pertama, itu yang dari video yang di post di Kamil itu terus abis itu, apalagi cara berdiri eh, oh itu jangan ngelawan arus kalo lagi rame, tapi justru ngikutin arus tapi agak melipir ya otomatis nyerong ya jadi jangan ngelawan ya jangan ngelawan arus, terus abis itu cara diri oh gimana, kita jadi berdirinya itu berdirinya itu tuh jadi, karena kalau buru-buru, jadi pertama tuh kita harus melindungi paru-paru dan jantung jadi gini tangannya kuda-kuda terus kakinya tuh harus agak gini stance boxing katanya jadi biar lebih kuat karena kalau misalnya gini dan gini kita jadikan ga 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 berdorong kenceng ya kamu berdirinya kayak biasa dulu oh kayak biasa aduh kok seri mulat aduh kok seri mulat kalau lu seri mulat ya pokoknya poinnya itu kan tapi kalau aku jadi gini nah gini beneran beneran serius gitu ya tapi kalau jatuh kalau misalkan jatuh jatuhnya harus miring kamera tuh ga boleh jatuhnya ga boleh terlentang atau terlengkup jatuhnya miring jatuhnya harus miring ini maaf ya karena kita harus lindungin paru-paru pokoknya kita harus lindungin paru-paru oke gitu jatuhnya jatuhnya jadi kalau keinjek nih terlindungi kan keinjek 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 gitu coba ada gini kalau Anfi facing up kalau facing up beres ini diinjek beres jadi miring harus miring ya gitu lah guys terima kasih Andovi dalam lapas terima kasih kenapa kemudian harus ngelindungin dada tuh karena memang dikeratkan kalau di situasi chaos gitu memang seringkali tuh sesek sesek dan kalau dada kita ketekan tuh dada bagian atas itu memang pasti ga bisa nafas coba deh kita neken itu tuh emang ga bisa nafas dan kalau ga bisa nafas itu bener iya loh jadi kalau ke pressure di dada dan banyak kejadian tuh terutama yang di di korea dan kemudian juga di kanjuruhan gitu ya di korea terutama yang sudden cardiac arrest yang tiba-tiba jantungnya berhenti secara mendadak ya itu tuh karena ketekan jadi jantung tuh ga bisa mompa darah gitu ya ga bisa memompa darah ke seluruh badan jadi salah satu caranya itu kan yang kemudian banyak kita lihat di korea tuh orang awam tuh banyak ngelakuin CPR kan CPR yes yes bahasa Indonesia adalah bantuan hidup apa tadi bantuan hidup dasar BHD dan di tengah situasi chaos di luar rumah sakit kalo tiba-tiba situasinya orang tiba-tiba berhenti jantungnya yang akan memperbesar peluang hidup adalah kemampuan bystander atau orang di sekitarnya tau gimana caranya memberikan pertolongan pertama bener dan itu kita lihat terjadi tuh beberapa di korea ketika banyak orang kemudian CPR ada banyak videonya yang orang langsung CPR langsung ke spot kayaknya kita harus belajar deh kajo ya harus belajar CPR ya aku mau nanya Mbak Nana pas sekolah belajar CPR nggak kita untung mungkin karena efek budaya ya soalnya kan banyak CPR tuh ujung-ujungnya harus memberikan nafas bantuan dari mulut ke mulut tapi nggak harus selalu itu ya itu kan yang akhir-akhir ya nggak harus selalu itu bahkan setauku aku kemarin ngobrol sama dokter jantung ya di masa pandemi tuh nggak disarankan bantuan mulut ke mulut jadi yang tetep yang mouth to mouth jadi tetep yang pressure ke daga gitu loh dan itu ada caranya tuh aku harus belajar sih bukan kayak gini ya gue bukan dokter tapi masih kita perlu belajar sih apa mungkin itu ya kita musyawar harus belajar ya memang harus belajar ya bukan cuma musyawar doang semua orang harus belajar jadi kalau musy-musy semuanya ini misalnya ada guru-guru sekolah kepala sekolah yang nonton atau universitas gitu kan atau dokter jantung kan soalnya kan kemungkinan itu target-target orang datang konser kan umur-umur segitu ya 15 and above gitu ya diajarin lah kayaknya harus diajarin sih waktu sekolah dofi pas di luar negeri di Denmark diajarin kita ada satu minggu ya ada week of bantuan pertolongan jadi bukan cuma CPR doang tapi bukan guru yang ngajarin ada ahli yang dateng bukan cuman bukan CPR ini kalau what do you do when you have a cut jadi ini bener-bener diajarin semuanya ya dasar-dasar nah apakah kita melupakan ya lupa karena unfortunately ini suatu hal yang harus diingatkan terus sih setiap tahun tapi pelajaran itu ada gitu minimal itu sih BHD ya nggak apa-apa sih nanti narasi kepengen kok kita mau menginisiasi gimana caranya kita bikin bantuan hidup dasar kemarin tuh aku juga udah ngobrol-ngobrol sama perhimpunan dokter jantung Indonesia and we would love to take the initiative untuk bikin ini ngasih pelatihan bantuan hidup dasar untuk orang-orang supaya lebih banyak lagi orang yang familiar dengan bagaimana caranya kita bisa membantu orang lain pada saat darurat terjadi dan kenapa soal bantuan hidup dasar ini penting dan CPR karena apalagi di Indonesia banyak konser kan Indonesia banyak konser terjadi dan kapasitasnya kadang-kadang over itu yang kita perhatikan kan kapasitas venue segini atau kapasitas acara ini segini kita bisa over contoh acara apa Kak Jo? nah itu acara yang selalu ada yang salah sebut berdendang bergoyang atau berdendang 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 atau dendang? berdendang bergoyang berdendang itu dansa ya? iya ujungnya yang datang itu 27 ribu jadi udah 2 orang ditetapin tersangka kan? 5 kali lipat 2 orang jadi tersangka oleh kepolisian karena ya itu karena jumlah yang dilaporkan dan mengajukan izinnya berbeda dengan jumlah tiket yang terjual dan memang kejadian kan pada saat hari H acara sampai kemudian kan diberhentikan di hari ketiga diberhentikan hari ketiga karena sebelumnya hari sebelumnya itu kan memang crowdnya wah itu soalnya kan itu kan soalnya itu kan istora senayan sama venue sebagai Playfest oh itu sama dan Playfest aja kita udah rame banget itu 5 ribu loh Playfest 5 ribu, 6 ribu dan itu pun udah udah kerasa rame banget bayangin 20 ribu dan aku lihat video orang lihat videonya kan orang lihat videonya wah ini terus orang mau nonton ini kan stage-nya ada banyak ada stage ini, stage ini, stage goyang, stage apa orang tuh gak bisa dan ya ini kayak kita jangan cuma bukan Aji bukan Aji mumpung jangan cuma mikirin duit duit sehingga oh kita over selling tiket biar biar penonton daten lihat aja sekarang day ketiga di cancel katanya mereka bakal refund ya kalau gak salah ya mereka bakal refund ya kaya kaya Herda iya karena gue beli Herda berdanam bergoyang kan hari keberapa hari ke satu dua dateng itu gimana aku hari keduanya hal bi pattwa Kasih ma Baby mamsah kesaksian langsung masuk musyawara pasaknya langsung hari ke3 emang di cancel hari pertama aku bener bener gak bisa gerak karena stage-nya tuh ada 5 dan pergantian jam nya itu mepet-mepet semua jadi kaya ya udah orang yang keluar dari sini dan dia gak punya 2 jalur gitu jadi semua 1 jalur yang dari sini ke sini cuman satu kalau kajo ada kayak jembatan itu itu full dan itu dua-dua arah jadinya dua arah dan gak ada pembatas nggak ada yang jagain jadi bayangin aja sempit itu itu manusia semua ini kemargonda kita nggak gerak lebih parah lebih margonda putaran Newton ciputan jadi intinya dari beda yang bergoyang ada ketiga cancel ada minta dari fun katanya atau berifan dan dua orang udah tersangka pembelajaran kita banyak yang dianggap bertanggung jawab yang nyanggap bertanggung jawab tapi memang ini betul-betul karena akan ada banyak banget rencana konser kan di apa namanya ada Raisa rencana mau konser konser tunggal hai Yaya insya Allah mau dateng nanti oh panggilnya Raisa Yaya ya iya dong halo halo terus abis itu Blackpink katanya mau konser sesuai sesuai dengan baju Mbak Nangal Oh Blackpink menaruh saya sebagai Blinkers nomor satu di Indonesia yang paling mengerti Blackpink ya itu sih itu yang yang poison-poison apa-apa bukan dong yang 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 jelas pink Venom apa-apa yang itu jangan beda dong bisa dimarahin oleh fans-fansnya beda saya bercanda para Blinkers ya maaf ya aduh iya jadi menfora Zainuddin Amali mengeluarkan statement yang kemudian jadi rame karena katanya karena piala dunia U20 akan diselenggarakan jadi sampai itu diselenggarakan GBK harus clear nggak boleh nggak ada kegiatan apapun di GBK jadi terus termasuk yang kemudian dimension konser Blackpink yang rencananya bulan Maret gitu silah si Piala Dunia itu kapan pernah si Piala Dunia Mei Mei dan Juni 20 jauh dong asalah 20 jauh Maret-Mai jauh lah menurutku ini memang cuma soal penjadwalan sih karena dimana-mana bahkan FIFA pun itu secara spesifik menyebut bahwa stadion itu harus digunakan atau perlu digunakan bukan hanya untuk kegiatan olahraga spesifiknya hanya sepak bola tapi itu perlu digunakan untuk bisa membantu komunitas sekitar dan digunakan untuk kegiatan seni kegiatan festival kegiatan budaya justru stadion modern itu kalau dia bisa berfungsi dengan baik untuk komunitasnya lewat beragam aktivitas dan kalau kita lihat kan sejarah GBK itu kan bukan hanya sekedar pusat olahraga tapi melting pot pusat kegiatan berbagai hal gitu untuk pendidikan untuk kegiatan seni dan sebagainya jadi menurutku kalau ini tuh cuma soal penjadwalan karena kalau kita ambil contoh aja ya di Qatar Piala Dunianya juga udah menghitung hari tinggal 14 lagi ya dari sekarang ya dari shooting kita nggak tahu pas tinggal berapa hari tapi ini stadion yang digunakan yang nanti salah satu stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia ini baru kemarin tuh dipakai buat festival Bollywood tuh Bollywood musik ya aman-aman aja ya aman aja ya iya jadi itu tuh menurutku cuma soal penjadwalan aja gitu dan setauku juga ada tuh kayak apa namanya minimal berapa lama waktu untuk bisa kemudian dipakai lagi untuk kegiatan olahraga dan jadi ya sayang sih kalau misalnya stadion yang harusnya jadi pusat budaya bukan cuma pusat kegiatan olahraga sepak bola semata gitu nggak bisa dimatalkan maksimal untuk itu so it's all about scheduling aja menurutku setauku please collect me if I'm wrong tapi itu aturan ada aturannya juga stadion minimal dua minggu sebelum sebelum acara itu baru perlu clear area nya jadi kalau misalnya Blackpink bulan Maret dan Piala Dunia masih bulan Mei itu masih dua bulan loh dua bulan nah tapi bukan cuman Blackpink yang emak bulan Maret tahun depan tapi Indonesia own which Brian dan Nikki dan 2 dan 3 Desember akan ada di pikir dua eh emak wuhuu di Balai Kartini Bukan di pikir dua community part head in the clouds harus pada nonton banget karena kita nonton pas di Coachella itu keren banget keren banget keren banget sorry 3 sampai 4 Desember bukan 2 dan 3 Desember 3 Desember dan 4 Desember di pikir dua community part oke dan yang datang sekarang tuh bukan cuma kemarin tuh Brian Nikki terus Warren terus ajoji terus ada ada lagi tuh pokok siapa yang yang makan ini yang makan yang akan tampil ada musisi Jepang ya Sobi Oh ada voice of Baceprot juga kali ini jadi itu juga jadi community part itu pertama kali ya mungkin ya di pikir dua ini ada ada VOB iya tapi ini gua jadi mau datang loh jujur seru loh mereka tapi ya ini menarik sih dan semoga kita mengambil pelajaran-pelajaran terjadi di bulan Oktober semoga ya Hai TC ini berjalan dengan sangat enggak lancar denger-denger Shilon 7 mau comeback loh iya Januari ya Januari Shilon 7 kayaknya GBK sold out sih kalau silangkan GBK saya pasti ada tempatnya kalau nggak salah tempatnya di PRJ deh Oh di PRJ di GBK aja 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 di GBK tapi memang kan GBK di bawah pengelolaan Seknek bukan main pora jadi kalau main pora mau mau protes-protes protes-protesnya ke Seknek aja Seknek aja Pak Pratik Pak Pratik Hai Pak Pratik aku GBK People ini udah Iqbal, Yaya sama Pak Pratik kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi kita coba lagi yang dapet ini Arie nah aku tuh pada besarnya orangnya ramah ya betul ya betul bener banyak yang selirur tentang Mba Nana tuh apa gitu enggak ramah banget iya aduh kecewa banget aduh iya jadi gitu ya jadi 3-4 Desember head in the cloud head in the cloud see you para musmus ada para musyarakat kita akan berjumpa di sana emang perlu seneng-seneng nih kita banyakan sebelum memasuki tahun politik yaa itu dia itu bridging yang terbaik bridging master sejauh ini dari semua episode itu bridging dalam mungkin Andovi sebagai bridging master musyawara merasa offended dengan itu tapi mengakui kemampuan untuk itu ya kan kita harus banyak seneng-seneng menikmati suasana sebelum hawa politik jadi terlalu panas soalnya udah pada deklarasi-deklarasi juga kan bener Andovi gak bisa ngalahin pengalaman bertahun-tahun di Metro TV hampir gak bisa ngalahin sih kenapa kok Metro? enggak tau kan beneran udah lama hahaha Maksud lah kacau gimana sih dia mau ngasih balik ke NKOTNZ dan NKOTNZ tangan 14-24 sampai akhirnya tahun 66 minggunya perfect timing dari muka kita syuting hari ini dan kita tau semua orang udah deklarasi Capres ya dari Nasdem mendeklarasi Anies Baswedan Halo Pak Anies apa kabar? eh sebelum Nasdem tuh sebetulnya Pak Prabowo Subianto udah lebih dulu deklarasi sorry bener dari bulan Agustus udah dulu deklarasi Pak Prabowo terus abis itu Nasdem untuk Anies Nasdem Anies Baswedan salah sebelumnya Jokowi 3 periode jadi 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 Jokowi 3 periode baru Gerindra oh my god time-time-time Jokowi 3 periode, Gerindra Nasdem, Pak Anies terus abis itu PSI Pak Ganjar dan Mbak Yeni Wahid dan kalau gak salah PKB katanya juga dalam waktu dekat akan deklarasi ngomongnya gitu jadi emang udah pakai deklarasi P3 sudah mendeklarasikan Erick Thohir belum resmi jadi P3 tuh beberapa cabangnya atau beberapa pengurus daerahnya udah nyebut-nyebut nama salah satunya ini tersebut nama Erick Thohir jadi tapi yang deklarasi resmi itu memang baru 3 partai dan apa namanya menurutku bagus sih kenapa Mbak Naga? ya karena semakin bagus buat demokrasi karena kita jadi semakin punya banyak waktu untuk milih-milah untuk bandingin rekam jejak siapa nih orang-orang yang memang udah mendeklarasikan diri atau dideklarasikan mau jadi pemimpin kita jadi semakin banyak waktu kita untuk ngeliat untuk menganalisa untuk membandingkan karena kalau masa resmi kampanye itu tuh cuma 75 hari loh ya dan 75 hari kampanye tuh sedikit in the grand scheme of things ya iya 70 minggu, 11 minggu iya ada bilang mesti ada 66 minggu iya jadi apa namanya walaupun ada juga yang bilang negatifnya adalah mungkin aja election comes too early katanya gitu kata mungkin aja potensi instabilitas potensi konflik mungkin terjadi terus kalau memang ada pelanggaran atau ada upaya politik transaksional atau ada apa masih belum bisa kena apa namanya sanksi karena bawah sluhnya juga iya kan belum belum masa resmi kampanye jadi masih belum bisa kena aturan jadi memang ada pro kontra tapi menurutku lebih banyak manfaatnya dibanding mudorotnya dari segi pemilih ya oke karena ya kita jadi punya banyak waktu lebih panjang untuk bisa menilai dan melihat apa sih yang ditawarkan bukan hanya sosok tapi yang lebih penting dari itu apa ide-idenya untuk untuk kita oke menurutku kontra view adalah salah satu kontra nya adalah kalau orang-orang ini seperti mungkin Pak Iti Pak Iti Pak Iti siapa Pak Iti? Pak Iti Pak Iti Pak Iti Pak Iti jadi Iti Pak Iti Pak Iti Gada-gada yang mau lihat Pak Iti lah Enggak banyak orang Iti itu filmnya Steven Spielberg iya referensi jadul lagi Pak Eric Thohir sebagai pencipta basket saya minta maaf kalau aku menurutku tapi kan Iti Eric Thohir you know S.U. 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 Sandiaga Uno E.T. 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 kan beliau-beliau ini kan para menteri ini gak selesai kan para menteri soal S.U lagi Pak Sandiaga Uno S.U. Sandiaga Salahuddin Uno iya kan mereka ini para menteri nah para kontranya ngomong kan jikalau dicalongkan terlalu awal bagaimana dengan tugas mereka sebagai sebagai menteri itu kan nah itu gak apa yang kamu pikirkan In this argument atau ini biasa aja atau gimana ya kasian rakyat sih walaupun mereka pasti walaupun dirjen dan kebawahnya masih menjalankan tugas mereka iya tapi kan pengambilan keputusannya udah lebih fokus ke dia menjadi presiden ya seharusnya kalau udah dideklarasiin atau udah kekeh gitu sebaiknya ya mundur gak sih? yang kemarin itu tuh yang sempet ramai adalah karena putusan mahkamah konstitusi bilang mereka gak perlu mundur oh mereka gak perlu mundur gak perlu mundur padahal sebelumnya di undang-undang mereka harus mundur menteri yang akan maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dan kalau kita lihat kan sekarang banyak ketua partai loh di kabinetnya Pak Jokowi Pak Elanda Hartanto Pak Prabowo Subianto kemudian Pak Zulkifli Hasan itu semua yang memang resmi memang memegang jabatan iya bener ketua partai kemudian juga tadi nama-nama yang disebut gitu ada yang namanya juga disebut dan sekarang aturannya mahkamah konstitusi bilang gak perlu mundur cukup cuti dan itu banyak kemudian juga yang ya begitu lu maju kampanye masa sih lu juga tetap harus digaji negara dan gimana caranya mastiin kalau anda gak akan lagi apa namanya gak akan menggunakan atau memanfaatkan jabatan untuk kepentingan elektoral atau untuk memobilisasi pemilih gimana caranya yang memisahkan itu gitu jadi harusnya sih menurutku ya itu ya ketika lu udah bilang gua mau jadi calon presiden mundur etika politiknya ya mundur lah iya sudah takutnya juga proker-proker kementerian semua tuh malah untuk pemilu bukan untuk prokernya beneran gitu kan seperti proker apa Kak Ju? tiba-tiba 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 aja gitu kan berarti yang paling mengikuti etika politik untuk sementara adalah yang udah mundur duluan oh wow siapa? belum ada yang mundur dulu belum ada kan? oh bukan mundur udah gak menjabat menjabat iya Anies Baswedan yang gak menjabat kan? wah Andovinya iya sih Andovinya kira super sobi ya jangan-jangan relawan nih bukan Andovi Andovi sejak Andovi salaman di acara narasi itu kan apa yang mana? di acara apa? merayakan Indonesia percaya kalau itu kan dateng Pak Ganjar yes Pak Anies dateng E.T E.T dateng E.T Pak Anies Kang Emi dateng? Kang Emi dateng buat itu kan abis pensi Pak Anies salaman sama Andovi abis itu kayak terus Advi langsung udah jatuh cinta nih gak cuman salaman doang Kak Ju salaman sama Andovi seumur hidup satu orang salaman sama dia sekalian ini bercaya doang ya guys woi halo mus-mus oke next topic aduh aduh tapi menurut gue sih semakin semakin cepat kita tahu siapa calon presiden dan calon wakil presiden semakin baik ya kan semakin kita bisa nelisik semakin kita bisa ngebandingin semakin kita bisa nyatet janji-janjinya semakin kita bisa punya banyak peluru untuk nanti mempertanyakan atau menagih apapun yang udah diucapkan iya kan? iya setuju iya setuju anvika mus bikin bongkar episode ini deh semua orang yang bakal menjadi calon presiden itu akan fokusnya di dunia sama the origin of partai gini anak-anak muda tau gak sih kayak PAN dari mana P3 dari mana PKB dari mana anvika aja gak tau pdip orang cuma tau nama-namanya aja itu menarik kasih the origin konteks supaya gen Z tau nih partai-partai itu mulainya kenapa siapa yang mulai jadi orang bisa kayak oh kalo mereka tau the cause mereka kan bisa tau the effect gitu itu episode bongkar atau episode TWK yang ngomongin menteri-menteri kemarin itu untuk sumpah pemuda bongkar bikin episode tentang bagaimana jika menteri-menteri sekarang diganti tanda kutip sama anak-anak muda zaman sekarang dan aku buat beberapa list contoh mensos diganti sama timi kita bisa ini contoh ini episode lucu-lucuan ya bukan berarti burisma diganti ya maksudnya itu episode lucu doang wah Nuvi mau ganti burisma enggak ini kan wishlist kan kayak kabinet bayangan anak muda betul abis itu kayak contoh menteri agama aku taro tretan muslim sama coki lucu-lucu karena kan toleransi tretan muslim coki oke enggak ada nah cuaka cuaka tapi jadinya indonesia tolerans oke lanjut jatuhnya lanjut again menteri agama sekarang maaf ya abis itu ada menkumham menkumham aku ngomong diganti sama junior kita di FH namanya Jihan Jihan aku ambilin dia karena dia juga kerja di LBH dia kerja di LBH sebagai pengacara publik ya kalau nggak salah iya dan dia pernah masuk satu-satu episode narasi dan ini aku mau ngomong soal ini karena Jihan yang aku ngomong di episode bongkar untuk menggantikan menkumham itu cocok banget karena sebagai anak Eva Hoi seperti kita tahu banyak angkatan kita angkatan aku aja aku tahu angkatan aku yang masuk LBH nggak ada ada satu doang tapi udah 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 resign dan aku pikir kita harus highlight orang-orang seperti Jihan dia evaui berapa Andreas? 16 2016 dia evaui 2016 yang kerja di LBH sebagai pengacara publik LBH Jakarta ya LBH Jakarta dan ya mungkin penonton musy-musy musyarakat nggak tahu LBH itu apa? LBH itu singkatan dari lembaga bantuan hukum jadi disini orang yang nggak bisa punya bantuan hukum bisa dibantu oleh lawyer-lawyer ini betul oleh para pengacara-pengacara publik ini dan underrepresented ya jadi mereka yang nggak punya duit yang punya kena masalah hukum mereka bisa pergi ke LBH dan ya, dapur legal itu premis yang paling basic itu kita kan ngeliat lawyer-lawyer yang terkenal siapa tuh Kak Ju? lawyer-lawyer yang terkenal itu kan kayak uangnya banyak gitu kan Kak Ju kenapa kayak gini? orang-orang LBH nah itu maksudnya lawyer yang suka mamerin cincin berlian dan batu-batu safir dan permata itu tuh tau tuh, Pak Renna saya tidak mau berurusan disini nggak, jadi itu dan nggak, LBH itu ada gaji mereka tuh PNS atau gimana sih? nggak nggak, jadi ini legal aid gitu dan memang ini mereka lembaga bantuan hukum tadi Dovi bilang yang kita spesifik bicara sekarang di Jakarta tapi itu ada di seluruh Indonesia sebetulnya dan mereka memberikan akses hukum terhadap masyarakat yang miskin masyarakat yang buta hukum masyarakat yang memang tertindas gitu oke karena memang kita tau dalam prakteknya berurusan dengan pengadilan dan hukum di negeri ini itu ribut dan mahal iya mahal dan memang akses keadilan itu nggak mudah didapatkan terutama untuk orang-orang yang termarginalkan seperti mereka ya dan ada banyak banget kasus tuh di mana korban-korban salah tangkap korban yang di apa namanya di frame korban-korban yang memang akhirnya harus terpenjara atas tindakan yang mungkin saja nggak mereka lakukan gitu ada banyak kasus tuh seperti itu dan mereka memang karena mereka nggak nggak tahu gimana cara dapat aksesnya mereka kemudian juga nggak punya tangan untuk bisa dapat informasi gimana caranya beracara di pengadilan gitu ini menjadi sangat penting nih LBH untuk menyambung keadilan buat orang-orang yang memang terpinggirkan selama ini dan kalau kita lihat datanya tuh kasus-kasus yang masuk ke LBH tuh seribu kasus per tahun sementara pengacara publiknya seperti tadi 10 atau 15 orang jadi mereka ada asisten pengacara publik juga sekitar cuma 10 sampai 15 orang tapi jumlah orang-orang yang 3.000 sampai 5.000 orang pencari keadilan setiap tahun yang kemudian datang ke LBH dan ini nih nggak semuanya bisa ditanganin gimana cara mau nanganinnya cuma 10 pengacara kasusnya ribuan dan itu baru orang yang tahu gimana datang ke LBH ada banyak banget kemudian orang yang yang memang nggak tahu apa-apa akhirnya yaudah ngerima gitu aja nasibnya nggak bisa beracara di pengadilan dan serem loh untuk masuk pengadilan kita aja nih yang lulusan fakultas hukum terkadang tuh ya kan ada kayak perasaan terintimidasi belum lagi dengan legal jargon belum lagi dengan gimana cara beracara aku takut aku takut waktu itu harus ke PN Jaksel kan yang di aku lupa di jalan mana PN Jaksel di Ampera di Ampera aku tuh kayak it's scary padahal lulusan hukum kita aja scared jadi terkadang tuh perasaan terintimidasi belum lagi jadi maksudnya kita udah common knowledge-nya adalah kalau lu nggak punya kuasa nggak punya uang ya lu pasrah aja tertekan terlindas oleh sistem peradilan yang memang nggak menguntungkan atau nggak membela orang miskin jadi penting banget nih karena kalau kita bicara akses keadilan tuh esensi dari human rights hak dasar orang untuk dapat akses keadilan dan fair trial jadi jadi dan sedihnya sekarang temen-temen pengacara publik LBH ini ya mereka tuh karena tadi kamu nanya dibayarnya apa dibayarnya itu terkadang dengan hasil bumi ada yang ngirimin ada banyak cerita mereka kasih buat kasih makan karena pada prinsipnya tuh memang nggak bayar nggak bayar pengacara publik ini nggak dibayar sama sekali oleh klien-klien mereka masyarakat miskin ini dan kalau kita mau memastikan akses keadilan bisa didapat semua orang merata LBH, legal aid, lembaga bantuan hukum harus kita perkuat betul dan jadi disini kita kita semua disini dari musyawara ada sebuah campaign dengan LBH yaitu warga bantu warga sebenarnya campaign ini udah ada dari tahun lalu dengan narasi dari dulu ya menanah sejarahnya dari dulu waktu itu kita fokus pandemi pandemi, yes jadi kita dengan campaign dan kita bekerjasama dengan kita bisa yang ada warga bantu warga jadi kita ada campaign bersama LBH untuk menginformasikan bagaimana kita semua bisa membantu LBH oke gimana tuh? right dan disini kita ada video teman kita Agung Hapsa yang pergi ke LBH dan experience menjadi pengacara publik dan ini adalah videonya jadi ini disgusting dan pelakunya umur saya 50 sama ada 90 ya apa ya aduh memikirnya memikirkannya aja merasa jorok dan gigi diceritakan dengan detail aku sulit mendengarnya terima kasih 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 Jadi itu dia video yang dilakukan bersama Agung Hapsa dengan narasi dan kita bisa. Dan kita juga ingin ngajak influencer-influencer lain, teman-teman lain juga untuk ngerasain gimana rasanya jadi pengacara publik sehari. Untuk dengar langsung kesaksian pengaduan korban yang datang dan untuk tahu bagaimana cara kerja LBH. Hopefully dengan itu kita juga bisa nyebar lebih banyak lagi awareness ke teman-teman gitu soal pentingnya LBH ini. Kayaknya Dovi perlu deh sehari jadi pengacara publik. Perlu dan itu mungkin challenge aku. Bener ya? Gimana kejauh kita challenge? Terlalu banyak. Pemotong ayam di pasar dituduh begal. Dipaksa mengaku padahal dia nggak begal. Disiksa untuk mengaku. Akhirnya di penjara 9 bulan. Begitu keluar dari penjara, dia nggak bisa lagi ngelanjutin pekerjaannya. Karena dikucilkan dari lingkungan, belum lagi ada trauma. Padahal itu dia jadi tulang punggung keluarga yang ngebiayain ibunya dan dua adiknya sekolah. Dan itu baru satu kisah korban yang menggantungkan hidupnya itu dengan bantuan dari LBH. Jadi mari perkuat LBH supaya LBH juga bisa memperkuat dan membantu lebih banyak lagi rizki-rizki yang lain. Dan dengan itu kita akan tunjukin di sini ada sebuah link tree, sebuah barcode yang kalian bisa lihat. Kalian bisa scan barcode ini, kalian bisa kontribusi, bisa bantu, dengan kontaknya bantu dan donasi. Itu semua bisa ada di barcode di sini. Mungkin di sini. Mungkin di sini. Mungkin dapak buka Kajo kali. Oke. Kajo lagi nyumbang. Oh iya! Kajo langsung. Gak ketemu-ketemu. Ya, barcodenya langsung gitu. Warga bantu warga. Warga bantu warga. Warga bantu warga. Bantu warga ke的. Kalian kan ada di dunia hukum ya? Jadi kalian mungkin tahu hal seperti ini, lebih kedengeran. Bagi Kajo yang baru denger ini sekarang secara detail ya? Ya. Tadi ya tahu, langsung tergerak sih? Nah Tadi, your helping the lowest people, jadi kalo 1945 lebih terpat. Ya, force kalian tapi. Ya, sentang mereka lain buat begitu. utup itu lagi. You are helping the lowest people. Ya. Dan shout out untuk semua pengacara publis itu, termasuk Jihan. Eh, gue kayaknya penyumbang pertama. Ini masih RP0. Wow! Karena kan memang baru kita launching. Oh, launchingnya sekarang nih. Eh, detik ini, launching ya? Ya, launching. Dan Kajo adalah penyumbang pertama. Nah, gue nyumbang lewat Kajo. Kajo, masukin, masukin. Engga harus nyumbang sendiri. Enak banget ya, nyumbangnya lewat. Langsung ketawa jumlahnya berapa. Iya, iya. Berapapun akan berarti. Sejujurnya ketahuan dong. Sedikit demi sedikit. Uang jajan hari ini lah, uang jajan hari ini. Dan uang jajan Andofi! Gak ada. Kak Andofi kan ada bantu sendiri nih, challenge Andofi. Gak apa-apa, tapi, apa namanya? Iya, sedikit demi sedikit. Dan kalau kita ngasih ke orang, itu rewardnya tuh, aduh gede banget. Kalau kita ditipo orang, aduh sebel banget. Berijinya enak gak? Berijinya enak gak? Kalian hari ini, Mbak Nana Lam Master Bridging Musyawara. Iya, iya. Nggak sih ke orang tuh fulfillment banget. Kalau ditipo orang, apalagi ditipo sama yang aku ngaku dari bank. Itu bikin naik darah gak sih? Benci. 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 Penipuan. Betul. Iya kan? Yang apa namanya, waktu itu episode keberapa sih kita ngomong soal itu modus. Dan memang sampai sekarang tuh masih terus berlangsung dan makin banyak cara-cara atau modus-modus nipu lewat bank ini. Iya, iya. Ada banyak modus ya. Ada yang telpon, ada yang lihat WA. Dan ini pengalaman mungkin bukan kita yang cerita. Tapi ada salah satu dari tim musyawarah yang kena tipuan surat adaran palsu. Apakah dia mau sharing sama kita hari ini? Silahkan. Ajeng! Ya, kirain bakal kayak di TV-TV yang suaranya di... Ya, aja. Mukanya di blur gitu. Enggak ya? Ini surat adaran palsu mengatas nama kan bank yang dikirim. Kalau gak salah ngirimnya juga lewat WA deh. Oh, lewat juga. Lewat WA. Tapi kemudian WA-nya tuh kayak dokumen gitu. Jadi soloah resmi. Tapi disebarluaskannya tuh lewat WA, surat adaran palsu gitu kan. Dan apa namanya, Ajeng juga dapet ya? Ajeng dapet kan? Gimana Ajeng Tom cerita ke kita kronologinya? Jadi tuh waktu itu dikirimin lewat WhatsApp. Oke. Nomornya nomor random aja sih. Nomor gak dikenal gitu. Cuma display picture-nya itu dari bank. Pihak bank gitu. Oke. Dia kirim attachment picture gitu. Terus ada greeting-nya juga. Selamat pagi bapak dan ibu, nasabah dan lain-lain. Terus aku buka kan picture-nya. Persis kayak waktu itu dibaca nama Kadovi waktu di episode 3 Musyawarah. Karena aku penonton Musyawarah. Asik. Kamu pernah produser bukan? Ya, produser gimana sih? Kenapa kamu gak pernah nonton? Produser gimana? Udah pasti nonton karena produser. Nontonnya berkali-kali lagi. Jadi karena aku udah tau, aku buka tuh langsung cuma kayak ketawa dong. Lah, akhirnya dapet juga gue. Dan memang itu? Jadi kayak seolah-olah ngasih warning soal akan ada penambahan biaya transfer gitu ya? Iya, jadi dia mengatakan kalau biaya transfer itu biasanya kan 6.500 per transaksi. Akan dinaikkan mulai bulan ini jadi 150 ribu per bulan. Per transaksi itu per bulan? Per bulan. Jadi 150 ribu per bulan itu akan otomatis dipotong. Walaupun kita transaksi ngirim transfer itu gak berkali-kali gitu tetap dipotong. Kan kalau orang biasa tuh panik gitu kan. Dia kan lah dari 6.500 jadi 150 ribu. Dan kepotongnya otomatis lagi. Kan panik gitu kan. Jadi langsung bales WhatsAppnya gitu pasti. Ada pilihan kalau setuju atau gak setuju gitu kan? Oh di WhatsAppnya dikasih? Di suratnya itu ada tulisannya. Jika anda tidak setuju silahkan balas tidak setuju. Jika tidak merespon maka dianggap setuju. Dan balas tidak setuju itu harus masuk ke link tertentu gitu kan? Iya. Waktu itu aku kan karena iseng ya menana. Jadi aku edit-edit dulu tuh jadi picturesnya tuh aku edit. Ini salah nih penulisannya gitu-gitu. Aku bales sih. Buat nge-troll aja sih. Terus dia langsung bales otomatis. Langsung ada balesan. Silahkan kunjungi link berikut jika tidak setuju. Nah link itu tuh terus. Oh ini link phishingnya nih disini. Jadi disitu. Nah waktu itu kan akhirnya kan aku share juga kan ke Twitterku dan ke Instastory. Ternyata banyak temen-temenku yang juga kena. Dan ada orang tua temenku tuh yang sampai udah dibilangin. Pak ini tuh penipuan pak. Dia tuh gak percaya gitu. Dia harus mengunjungi bank untuk make sure. Oh ini tuh memang penipuan. Mungkin kan kalau kita. Kita kan dapet informasi banyak. Kita tau oh ini penipuan gitu. Tapi kalau orang-orang yang gak terpapar banyak informasi. Mungkin orang-orang di daerah gitu. Atau dia yang belum pernah punya pengalaman itu. Dia pasti panik. Dan memang bahayanya itu adalah ketika kemudian. Kalau gak setuju isi link berikut. Nah ketika masuk ke link itu. Di link itu tuh nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang membuat kita mengisi data-data pribadi. Yang seharusnya gak boleh di share ke siapapun. Yang ditanya tuh kayak misalnya. Apa namanya. Nomor OTP kadang ditanya. Terus kemudian nomor PIN gitu. Semuanya ditanya. Hal-hal yang waktu itu sempat aku ulang-ulang. Jangan pernah berbagi informasi rahasia bank kamu ke orang lain. Ke siapapun itu. Dan itu tuh yang bahayanya disitu. Ketika kemudian kita mengisi. Dan rekening kita bisa diambil alih. Tapi memang. Emang. Tadi surat edaran. Jadi langkah-langkahnya gimana nih? Supaya orang. Kalau dapet surat ini. Andovi sebagai nasabah BCA yang sangat hebat. Hehehe. Artinya katanya sebelum syuting ini. Bahkan baru dari BCA. Baru dari BCA. Ngatur Chris Flyer card. Cry to credit Andovi. Terima kasih banyak. Oke wow. Tadi mau kebang kemarin. Terima kasih. Dan seperti yang kita tahu. Status atau legenda dari satpam-satpam di BCA. Yang sangat-sangat baik. Dan informatif. Dan memberi. Ya tadi. Informasi yang sangat menolong customer. Andovi akan menjadi. Andovi Satpam BCA. Oke. Ada yang setuju? Enggak ada yang setuju. Setuju aku. Setuju. Satpam BCA sweet banget. Satpam BCA. Yang keempat nih. Yang keempat hari ini. Gue lagi nunggu yang keempat siapa. Nah. Satpam BCA. Jadi. Apa yang harus dilakukan? Andovi da Lopez disini. Teman-teman musyarakat. Pak. Ma. Saya gak mau ketipu lagi pak. Saya harus ngapain? Pertama. Ando siapa ya? Kedua. Satpam BCA gak mungkin gitu. Satpam BCA gak mungkin gitu. Gimana? Oh. Halo Pak Jo. Apa kabar? Oh. Sehat-sehat Pak. Gimana hari ini? Baik. Baik. Nah. Pertama kita cek apakah nomornya asli. Nah. Jadi pertama WhatsApp bank BCA ada nomornya. Nomornya disini. Oke. Dicek. Ada centang hijaunya. Nomornya berapa? Ada. 0811 1500 998. Selain itu berarti nomornya palsu. Kalau bukan berarti itu nomornya palsu. Nah. Oke. Oh. Dan ada centang hijaunya. Ada centang hijaunya. Ini penting nih. Dan sepertinya Instagram goodlifebca. At goodlifebca yang centang biru. Nah. Ini centang biru asli. Yang bukan centang-centang biru. Yang tau gak? Yang fake-fake. Yang kita bahas kan. Kadang ada centang birunya tuh ditarohnya di dalam logonya. Jadi soalnya centang biru. Ya. Emang pinter-pinter banget. Penipusnya. Dan selain Instagram. Ada twitternya at halobca. Yang juga centang biru. Nah. Kalau masih ragu. Kita bisa langsung kontak halobca. Di 1500 3008. Atau download aplikasi halobca. Nah. Jadi itu. Satpamnya jago juga nih. Betul. Satpamnya. Wah. Jawanya tuh. Karena ya memang ya. Surat edaran palsu itu. Yang kemudian minta nanti kita untuk masuk ke link tertentu. Itu tuh tujuannya tuh selalu sama. Sama dengan modus-modus penipuan yang lain. Mereka tuh mau cari tau data-data rahasia bank kita. Dan kan yang aku selalu ngulang-ulang kan. Pokoknya jangan pernah ngebuka nomor kartu ATM. Nomor PIN. Dan ke OTP. Ke siapapun. Karena itu tuh rahasia banget. Jadi jangan pernah. Dan gak akan. Bahkan pegawai bank mungkin gak akan minta itu ke kita. Jadi itu tuh rahasia data pribadi kita yang harus dipegang-pegang. Jangan diumbar kemana-mana. Jangan dikasih kemana-mana. Nomor kartu ATM. Nomor PIN. OTP. Yang kayak waktu itu kita bahas kan. Modus-modus penipuannya tuh makin lama makin canggih. Dan kita tuh gak boleh kalah canggih sama penipu-penipu itu. Pokoknya selalu cross-check. Selalu cari tau. Jangan mau diboongin dan ditipu-tipu sama penipu gitu ya. Jadi selalu yang kayak tadi tuh. Cek ini informasinya dari mana. Masuk akal atau enggak. Sama kalau ngeliat suratnya aja tuh udah suratnya ketahuan banget. Ini surat palsu. Banyak apa? Banyak suratnya nih? Gak mungkin BSA ngirimin surat kayak banyak typo. Terus bahasa Indonesianya gak baik dan benar. Banyak yang aneh-aneh. Tapi katanya itu juga sebetulnya salah satu cara untuk mancing. Jadi kalau misalnya ada yang percaya sama surat itu. Most likely mereka juga akan lebih mudah tertipu. Kalau yang lebih kritis ngeliat surat itu. Ah ini gak mungkinin suratnya mereka. Jadi itu katanya juga cara mereka. So either that atau memang penipunya. Ya memang ini aja sih. Gak pernah belajar bahasa Indonesia. Iya bener-bener. Jadi itu dia guys. Jadi Kak Jo gimana? Ada input soal ini? Surat akan ditembel. Oh iya. Kalian ngeliat contoh suratnya nih. Karena tadi kan Mbak Nana udah jelaskan. Liat contoh suratnya. Kalian bisa tertawa sendiri. Ketawa akan misspelling-misspelling ejaan-ejaannya. Dan Mbak Nana sempat komplain. Anak jaman sekarang gak usah tulis surat dan email dengan baik. Aku masih inget deh episode 3. Anak jaman sekarang gak bisa tulis email. Gak ngerti CC, BCC, COP header gitu. Jadi itu dia. Nah sekarang kita di salah satu segmen favorit para mush-mush. Kak, artworknya apa lagi kali ini? Dan dibelakang kita seperti yang kalian bisa lihat. Ada artwork dengan judul never to lavish. Maksud aku never to lavish. Maksud aku never to lavish. Maaf ya, anak itu jadi tengah fokus tadi. Jadi artwork never to lavish yang berjudul Shut up and give me your money. Kalau kalian tahu di dunia internet, di dunia meme-meme-meme, Ada meme yang shut up give me your money. Itu meme yang gak artsy. Ini super artsy. Ini versi seninya ya. Ini dibuat oleh siapa Mbak Nana? Bernhard Surya Ningrat. Yes, Bernhard. Bernhard Surya Ningrat dibuat dengan spray paint on canvas. Keren ya. Tapi memang teman-teman NTL tuh keren-keren banget. Kita beberapa kali tuh kerjasama dan memang artworknya tuh selalu unik gitu. Waktu itu semua juga di Mata Najwa. Kita kerjasama narasi sama Playface, bikinin kita jaket. Dan ada tuh waktu itu jaketnya juga sempat dipakai Pancokowi. Terus beberapa tasku juga di hand painted sama mereka. Jadi memang selalu keren. Dan Benhard ini salah satu yang memang di NTL. Dia kan yang buat deh. Kalau gak salah ya. Dia tuh yang never to live. Dia tuh kayak main artisnya gitu di never to live. Kan banyak-banyak artisnya ya. Tapi ini kayaknya ada orang mau nembak gitu gunpoint kayak di Bambang gitu ya. Itu di belasangnya tengkorak ya ceritanya. Oh iya dia tengkorak. Iya bener. Iya itu sih. Tapi ya. Keren ya? Keren ya? Ini bilang apa? Shut up and give me your money. Nah Instagramnya at never to live. Masa ini literal ya? Kan juga gak tau. Ada yang lebih. Misalnya udah keliatan bahwa ini setup and give me your money. Kan banyak mukisan tuh kita kayak masih bingung. Iya karena memang dia tuh genre-nya street art dan grafis gitu. Oh iya. Dan memang apa. Kalau NTL ini kan memang terkenalnya tuh kayak custom culture gitu. Jadi makanya selain bikin mural. Itu juga di barang-barang sehari-hari. Kayak waktu itu aku bilang jaket yang dipakai Pak Jokowi. Terus waktu itu jaket yang waktu itu juga sempat dibuatin buat narasi. Playface. Jadi di tas dan sebagainya. Jadi memang keren-keren sih. Oh. Ngomongin hal-hal yang dia buat keren. Jadi ingat. Jadi ingat. Jadi seharusnya kan di episode lalu. Kajo ada kado untuk kalian. Betul. Yang nggak jadi kasih. Nggak jadi dikasih. Karena Kajo memutuskan sepertinya kado ini harus dikolaborasikan dengan salah satu artis Indonesia. Oh. Kayak spesial banget. Spesial banget ya. Ini kolaborasinya dengan NTL juga. Wuhuuu. Ada Mak Musyawara. Heee. Keren banget. Keren banget. Ada mukaku. Aduh. Kenapa rambut gue kayak gitu tapi nggak apa-apa. Ada Mak Musyawara. Wah. Eh keren banget. Ini hand painted banget nih. Wow. Satu untuk Andovi. It's actually really cool. Satu untuk Andovi. Ini yang bikin anak-anak NTL. Yes. Thank you banget. Terima kasih. Thank you. Semua tunjukin karakter mereka masing-masing deh. Oke. Ini ada aku Andovi dengan rambut aku yang jauh lebih bagus di sini. Daripada di sini. Ada Mbak Nana tuh deket gagang gue juga ada deket gagang di sini. Gila. Ini yang close up kamera yang mana? Masing-masing. Oh masing-masing. Never to lavish. Except this cup which is very lavish. Ini pas aku masih agak embem. Ini pas aku lagi rambut-rambut DP Korea. Ini karena lagi senyum. Oh lagi senyum ya. Terima kasih. Thank you teman-teman. Terima kasih. Never to lavish. Dan Kajo. Dan Kajo. Eh. Thank you Kajo. Tapi tau gak kenapa Kajo kasih ini Mbak Nana? Ya pasti ada sesuatu kan? Enggak. Kajo kasih untuk diberi pujian. Karena TWK udah 100 ribu followers di Instagram. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Kajo kasih untuk diberi pujian. Enggak. Gak nyambung. Tapi itu bener. Selamat kepada TWK. Untuk dapat 100 ribu followers di Instagram. Dan sebentar lagi kalian akan keluarin semifinal dan final. Bener. Teknik season 2 yang terjadi banget. Di tiktok semua orang berbicara tentangnya. Instagram punya 100 ribu followers. Gimana Kajo perasanya Kajo? Bukan 100 ribu. Kita nih sekarang. Soekarno Hatta dan Idham Khalid. Maksudnya? Kenapa? 105 ribu. Wow. TWK. Karena Soekarno Hatta 100 ribu. Pecahan duit. Idham Halid 5 ribu. Ya bener. Oke. Harus gitu Andovi. 105 ribu sekarang. Nah berarti Kajo kapan episode semifinal kapan? Kajo, do you know when it's gonna come out? Ya. Ini gak tau ya. Tolong di cross check. Jadi tim kita tuh kemarin nyari. Quiz-quiz di Indonesia ya. Dan kita bukan yang kayak ngundang. Penyanyi apa. Ketemu artis apa. Terus nanya-nanya. Itu kan bukan quiz ya. Itu cuma tanya jawab aja lah. Cuma tanya jawab lah. Kita nih quiz terbesar di Indonesia sekarang. Woooow. Yeay. Jadi kayaknya channel-channel TV kan juga buat banyak. Banyak. Kita gak usah sebut ya nama-nama konvertitor kita itu. Ya ya ya. Tapi ya. Seperti Cuda Sermat. Ya ya ya. Kita angka-angkanya kita. Itu format. Ya format. Bukan nama programnya. Nama programnya seperti . Gak usah disebut. Seperti apa lagi? Iya. Gak tau ya kita cek angka sosial, angka viewers. Ya kita kan gak punya angka Nielsen ya. Iya. Tapi kita paling tinggi sih dari semua angka-angka itu. Emang karena paling seru sih. Paling seru. Paling seru. Paling seru dan betul-betul yang kayak aku bilang. Informasi yang didapet tuh. Informasi yang walaupun terlihat random. Tapi itu tuh kayak trivia yang bisa kita pakai. Dan kita jadiin. Kalau aku senangnya jadiin bahan conversation gitu. Eh lu tau gak sih kalau ternyata tuh ini. Benar. Benar. Berguna banget. Congratulations aja. Congratulations. Sebenarnya itu kan tujuannya ya. Kita menambah. Pengetahuan kita tentang Indonesia gitu. Ya the more. Ini very simple. Tak kenal maka tak sayang. Jadi siapa tau kalau kita makin kenal dengan negara kita sendiri. Kita makin sayang. Very simple premise. Very simple premise. Dan ini menarik karena yang season ini kan spesifik teman-teman mahasiswa ya. Kayaknya season depan juga di mana. Iya. Karena banyak yang ngeluh. Kok kita gak keterima. Iya banyak yang belum masuk waktu itu. Kan gak semuanya bisa. Kan cuma 24 tim kan kita. 16. Cuma 16 tim. Sementara kampus di Indonesia banyak banget. Jadi kayaknya. Tapi jadi yang Andovi tunggu 2023. Ya capres lah. Itu yang Pak Capres TWK tuh gak Andovi paling tunggu. Jujur. Jadi partai-partai di TWK in. Yes. Kayak bangin PDIP lawan PAN. P3 lawan PKB. E.T lawan SSU. E.T lawan SSU. E.T lawan SSU. E.T lawan SSU. E.T. 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 Oke. E.T. E.T Sekarang semifinal, kamis Kamis ini tanggal sepuluh semifinal 1, tanggal 13 semifinal 2. Lalu ada sebuah special episode ada special episode baru final. Kok harus semangat ditemukan. Harus, harus, harus. Semoga makin growing lagi ya TWK ya. Semoga makin growing TWK dan juga... Kali itu mau jadi acara yang tiba-tiba semua anak SMP, SMA, kuliah tuh kayak... Gua harus ikut TWK. Gua harus ikut TWK. Dan semoga satu hari pegawai KPK yang bener-bener keluar gagal TWK masuk ke TWK. Aduh. Dan lulus ya. Jangan dia ikut ini terus nggak lulus lagi. Jadi double. Ya, moga makin tumbuh, berkembang ya. Seperti horta kita mudah-mudahan semakin tumbuh. Horta kita mana? Gak, tadi Mbak Nana pikirin. Gak, tadi Mbak Nana pikirin. Gua cuman mau ngomong langsung. Cuman gua nggak mau ngambil momen TWK tadi. Jadi gua nunggu momen itu dulu. Pas ngomong tumbuh tuh gua langsung mau masuk. Anda inget nggak sih kita punya challenge? Challenge minggu lalu. Eh, challenge episode sebelumnya. Soal tanaman apa sih? Horti Kultura. Mana horta kita? Ayang, tayong, tayong. Oke, punya Mbak Nana toyong kan? Nah, oke. Enggak punya gogo. Yang paling berhasil tuh. Kaju. Banyak banget rambutnya. Jadi dia adalah Ramos. Seperti disebutkan karena Ramos Horta ya oke. Betul. Tumbuh enam helai rambut. Padahal hampir tiap hari loh di akhirin. Aku juga disiramin tapi aku cuma dua. Beneran cuma. Kau tuh banyak banget. Gak tau Mbak Nana. Kau pake Inverdouse Oil ya? Jadi gini. Kalian tau cinta tentang klinikin yang kura-kura? Apa? Ini mau ngeles nih pasti nih. Kau udah mau ngeles-ngeles gini gue agak seneng nih. Kajo tuh hibadanya kura-kura. Eh kura-kura. Ayu kelinci. Jadi sudah cepat di depan. Cepat. Zoom in tolong itu. Start kecil. Kecil. Mana sih? Tapi as they say. Ada quote dari someone who said. The Smaller Will Survive. Gada. Iya, iya. Ini mana gue? Mana? Coba-coba. Mata naju harus melihat dengan jelas. Beneran loh. Ada kan? Tuh ada guys. Satu doang sih. Kecil banget. Kalau ini dihitung. Berarti punya gue juga dihitung yang disini. Jadi tiga tuh. Tuh ya kan? Oh sama. Ada satu tuh yang kecil. Iya kan? Guys. Kura-kura tuh banyak form. Aduh. Ini heart of a survivor. Ini bakal tumbuh besar. Dan menjadi orang yang penting. Tapi Dovi nyiram gak sih? Kamu nyiram gak? Saya nyiram. Sebenernya bukan saya. Ada orang yang menyiram setiap hari. Ah itu. Ada orang yang menyiram setiap hari. Problemnya itu. Dan ada kasih sayang. Andovi gak menyiram setiap hari. Ada orang yang menyiram setiap hari. Ada orang yang menyiram setiap hari. Namanya Mas Roman. Terima kasih Mas Roman. Tapi tau dari mana? Mungkin jah-jahkan Mas Roman gak nyiram. Jadi cuma ngomongnya aja nyiram. Gimana? Kita yakin gak? Karena minimal yang disiram tuh. Iya kan? Jangan-jangan emang gak disiram. Karena walaupun ini. Walaupun Mbak Supi. Makasih Mbak Supi udah nyiramin. Semuanya salah. Semuanya salah. Semuanya salah. Semuanya salah. Berarti gua doang. Ada bukti ada dua. Gitu. Berarti gua doang yang nyiram. Keija yang nyiramin. Keija? Enggak. Tapi mungkin karena paling pendek lah tuh. Pendek banget. Oh mungkin ya. Gak tau apa yang terjadi. Iya. It's okay. Slow and steady wins the race. Tapi ini mungkin pelajaran untuk orang di era Pilpres nanti ya. Kelihatan yang tong kosong itu nyaring bunyinya. Gua diem aja sih. Kalo udah tumbuh udah bener mah kita diem-diem aja. Ibaratnya capres. Ini analogi capres. Kak Jo tuh deklarasi tau cepat. Gak nyambung. Dovi kan deklarasi nanti ketika udah. Hahaha. Tapi enggak. Justru kita bisa ngeliat dari sekarang kan. Potensinya apa-apa yang ditawarkan. Apa yang dijanjikan. Dari tumbuhan-tumbuhan itu. Tapi ngomong-ngomong dijanjikan. Apa jangan-jangan kita semua ini kayak ketipu sama advertising-nya ya. Karena kalo diliat di kotaknya tuh. Rambutnya banyak. Apa bisa diikat-ikat. Iya kan cuman liat kotaknya. Cuman liat kotaknya. Apa jangan-jangan ini. Tuh liat deh. Kan kita kan kita kenyiran langsung expect jadi kayak gini dong. Kenapa. Apakah memang. Gue makanya pengen tau deh. Yang juga beli kayak ginian. Apa semuanya kayak ginian. Apa ini kita cuma kayak tiga. Diantara yang lain. Atau semuanya tuh memang gak seindah gambar kotaknya. Ooooooh. Iya kan. Ini pelajaran pemilu juga. Gak semua seindah gambar kotaknya. Gak semua rambutnya sebanyak ini. Apa kita perlu ke LBH untuk mempertanyakan ini. Wah gila. Tanya di musyawara ngomongin plant and grass. Bisa bisa ke politik dan LBH. Ayo misya Allah. Dan itu kan challenge Andovi. Karena jelas-jelas Andovi punya Horta Dedy Corbusier ini kan yang kotak. Jadi Andovi harus ada challenge. Keren V kalah. Kayak tadi seperti yang ngomong. Andovi akan mengikuti Jejak Agung Hapsa. Dan semoga konten-konten kreator lainnya tuh siapapun. Jadi Andovi balik ke YouTube? Mengikuti Jejak Agung Hapsa atau gimana nih? Bukan. Kalau Alvi balik kan kan juga balik. Nah. Jadi Andovi kan ke LBA Jakarta dan menjadi asisten pengacara publik. Untuk mendengar kasus-kasus di LBA Jakarta. Shout out to Jihan dan semua orang di LBA Jakarta. Kalau challenge untuk kita semua gimana? Soalnya kan kita semua harus di challenge. Jangan cuma Andovi doang. Kan yang kita tadi udah sepakat. Kita mau belajar. BHD. Yes. Belajar. Apa sih? Singkatannya ya. Belajar bantuan. Belajar bantuan hidup dasar. CPR. Kita semua mau belajar bantuan hidup dasar atau CPR. Supaya kita semua punya skill. Gimana caranya bisa nolongin orang yang tiba-tiba berhenti bernafas. Dan mudah-mudahan terus narasi nanti bisa kerjasama-sama. Sama ID atau sama Kemenkes. Karena kan Kemenkes yang sekarang keren tuh Pak BGS. Aduh yang kelima. Keluar sudah. Karena ini gue lagi ada maunya. Siapa tau Kemenkes akan bikin pelatihan masif gitu ya. Untuk mengajarkan publik gimana bantuan hidup dasar. Karena banyaknya event kedepannya. Yes. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga Horta Andovi tumbuh rambutnya satu lah. At least satu. Semoga ya. Semoga badannya juga tumbuh. Dan Kak Jo stop aja sih. Badannya udah pas kok. Di dua udah pas. Untuk sekarang. Udah pas. Oke terima kasih semua. Sampai ketemu di musyarah berikutnya. Thank you. Hey. 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 Hey.